Terima kasih. Ini tuh soal dokter Nagita, dok. Stop. Udah ya? Kamu gak usah ngabarin saya soal perempuan itu. Dan kamu juga gak usah dikit-dikit laporan ke saya, dikit-dikit laporan ke saya. Saya gak peduli. Eh, kok gitu sih, dok? Tapi ini tuh penting loh. Ini ada hubungannya sama ibunya Kapten Bintang. Maksudnya? Iya, jadi tadi tuh saya dengar kalau papanya dokter Nagita itu pas lagi ngobrol sama dokter Nagita, Mereka tuh agak berantem. Pokoknya bahas soal ibunya Kapten Bintang gitu lah. Saya gak paham apa. Ada urusan apa mereka berdua sama ibunya Bintang? Iya, makanya saya juga bingung sih dok. Jadi tadi tuh saya sempet dengar kalau papanya dokter Nagita bilang kalau... Dia tuh gak tahu kalau itu ibunya Kapten Bintang. Tapi, bukannya dokter Andra sempet bilang ya. Kalau ibunya Kapten Bintang itu sudah meninggal lama waktu Kapten Bintang masih kecil. Apa, jangan-jangan papanya dokter Nagita kenal sama ibunya Kapten Bintang? Dok. Kebiasaan dimatikan. Aku harus hubung sama Bintang. Walaupun aku gak tahu harus mulai dari mana. Tapi sampai sekarang aja dia belum mengangkat telepon aku. Halo? Halo. Gimana? Suka gak fotonya? Saya lupa bilang terima kasih. Makasih lo ya fotonya bagus. Wah, basi. Masa ucapan terima kasih doang? Bawain makanan, kek. Aku kan baru pulang dari rumah sakit. Oh iya, saya lupa. Pak, kamu kan udah keluar rumah sakit ya hari ini. Ini parah sih sampe lupa. Yaudah, saya mampir kesana deh. Kebetulan shift saya juga selesai kok. Yeay, makasih ya. Tapi ini gak ngerepotin kan? Gak. Yaudah, ditunggu makanannya. Yaudah. us- uh- uh. Permisi Pak Bapak bisa bantu saya gak? Bisa mas Bantu apa? Sun Sun Mau kemana lu? Rencana kapten kan masih besok Keluar Keluar kemana? Ikut dong Gue bosen banget nih lagi free kayak gini Bisa sun gue sendiri aja Eh Pelit banget sih lu Dulu juga kita bareng-bareng kemana-mana Oh sekarang lu mau campakin gue Jadi lu mau ikut? Iya Yaudah Tapi ada syaratnya Elah pake syarat segala Lagi pendidikan lu Pake syarat-syarat Yaudah apa syaratnya? Gue sebegak nanya Ayo Nih Apaan syaratnya? Nih Apaan syaratnya? Ke rumah sakit TNI Angkatan Larung Makin sulit untuk membunuh Randy Halo bos Butuh waktu berapa lama untuk angkat handphone Maaf bos Temui saya satu jam lagi Di tempat biasa Bisa bos Dulu juga TNI Angkatan Larung Uus Bisa 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 Men Bisa Dulu juga Terima kasih telah menonton. Ada udara segar, ada pemandangan. Lebih enak daripada di kamar. Nih makanannya. Wih, beneran dibawain. Makasih ya. Oh iya kok kamu tahu sih? Aku ada di taman waktu itu. Oh yang malam itu. Ya sengaja sih sebenarnya. Aku lagi foto malam-malam. Terus lihat kalian. Ada objek foto yang bagus kan sayang kalau gak diabadikan. Dr. Cantik. Ngomong aja. Sambet loh. Ada apa? Hmm? Ada masalah? Enggak, gak ada apa-apa. Kalau ada masalah jangan dipendam sendiri. Cerita. Sun. Hmm? Kita ngapain berhenti di sini? Kan gue bilang sama lo. Lo boleh ikut tapi gak usah banyak nanya. Iya, iya. Maaf. Dan gue cuma penasaran. Emangnya lo dapat tugas nyintai dari kapten. Kok gue gak tahu? Masalah pribadi. Masalah pribadi apaan sih? Hah? Kok lo gak pernah cerita sama gue? Udah gak usah. Kalau lo masih nanya gue turun di sini. Iya, iya. Yaudah gue diem. Ini ada apaan sih? Siapa sih yang ikutin? Bikin penasaran aja nih anak. Kalau ada masalah itu cerita. Siapa tahu dengan kamu cerita justru kamu lebih lega. Dan mungkin aku juga bisa kasih solusi buat kamu. Aku baru tahu sesuatu Yang akan hancurin hubungan aku dan Bintang. Sesuatu yang bisa ngancurin hubungan kamu dan Bintang. Maksud kamu? Kalau memang kamu belum siap untuk cerita. Gak apa-apa. Aku cuma mau kamu tahu kalau aku di sini buat kamu. Siap mendengarkan kalau memang kamu butuhkan. Ternyata papaku adalah orang yang udah nabrak mamanya Bintang. Aku juga baru tahu ini tadi. Aku masih belum bisa percaya. Kalau ini bakal terjadi sama aku dan Bintang. Aku nggak mungkin bisa rahasianya ini, Brian. Aku pasti bakal ngomong sama Bintang. Eh walaupun aku tahu kalau cinta kita akan dikorbankan. Jangan. Maksud aku buat apa cerita sama Bintang? Kamu sama Bintang juga kan hubungannya baru membaik. Gimana bisa aku masih terus sama Bintang setelah aku tahu ini semua? Papaku yang udah ngancurin masa kecilnya Bintang. Aku adalah orang yang tahu banget gimana Bintang rasa kehilangan dulu. Aku tahu banget. Negita yang melakukan perbuatan itu papa kamu. Bukan kamu. Jangan sampai kesalahan ini malah menghancurkan impian kamu sama Bintang. Dan hubungan kalian berdua. Nah, Sur. Itu udah berhenti. Siapa sih itu orang? Kok lo nggak mau kasih tahu gue sih? Penasaran nih gue. Gue bilang apa tadi? Iya, iya. Jangan kepo. Iya. Sun, otomu sini ya. Eh, bilang dulu. Siapa itu? Siapa sih? Hampir aja ketahuan. Eh, hampir aja lo ketahuan tau nggak? Siapa sih itu orang? Hah? Sun, kalau tadi lo ketahuan bisa gawat tau nggak? Emangnya bapak-bapak itu siapa sih? Hah? Beli bunga buat istrinya. Atau gimana? Atau buat selingkuhannya? Atau jangan-jangan lo udah kerja sama selingkuhannya ya? Nggak apa-apa? Kan gue cuma ngarang. Ya, abisnya lo nggak kasih tahu gue sih siapa dia. Sun, kalau lo masih banyak naik gue turunin di sini. Iya, iya. Gitu aja ngambek. Emang bener lo ya. Datang bulan kayaknya. Atau ge patentat Atau U gap-bud Давай U gap-bud Atau U gap-bud